Meski gelaran pemilihan presiden masih jauh, beberapa partai politik telah mempersiapkan kadernya maju menjadi salah satu kandidat. Setelah Partai Amanat Nasional yang mendesak Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sebagai cawa pres, kali ini gelaran Partai Kebangkitan Bangsa yang mendesak Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sebagai cawa pres. Menanggapinya, Koordinator DPP PKB untuk Sumatera Husnounia Halim tidak membantahnya, desakan dari kader kepada Ketua Umum untuk maju menjadi bakal calon wakil presiden memang benar. Namun sejauh ini PKB belum membicarakannya lebih jauh. Memang ada desakan dari bawah, jadi kalau survei memang caimin belum, angkanya belum tinggi. Tetapi ada dukungan terutama dari santri, dari berbagai nelayan mendukung caimin. Kalau partai belum ada sikap, seperti apa kita wait and see, toyo masih waktunya agak panjang. Nah, untuk kampung secara khusus, kita belum bersikap karena DPP juga belum bersikap, tetapi kita ingin mendengarkan dari bawah seperti apa reaksi. Saat ini Dewan Pimpinan Pusat Partai masih fokus membahas dan mempersiapkan pemilihan gubernur dan pemilihan legislatif. Kedua event ini merupakan agenda politik terdekat yang akan dihadapi seluruh partai politik. Henry Wibowo melaporkan.